Intro Pemirsa Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Majen TNI Abdul Hafil Fuddin membuka Apel Komandan Satuan Tersebar Kodam Iskandar Muda tahun ajaran 2018 yang dipusatkan di Mako Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar lapor upacara pembukaan Apel Komandan Satuan Tersebar Kodam Iskandar Muda tahun ajaran 2018 kegiatan Apel Dansa berlangsung selama 4 hari terhitung mulai tanggal 9 April hingga 12 April 2018 diikuti 293 peserta terdiri dari Dandrem dan Rimdam Kalabak Dam Iskandar Muda dan Brigif 25 Siwa para Dandim para Dansatpur Dansa Bakpur, para Danki dan para Perwira Bidang Operasi Satuan Jejaran Kodam Iskandar Muda Apel Dansatini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Apel Dansatini AD Terpusat 2018 yang digelar di Cipatat Pusdikapsus, Situ Lembang, Jawa Barat 12 sampai 16 Maret 2018 lalu Panglima Kodam Iskandar Muda Majen TNI Abdul Hanif Houdin dalam sabutannya kegiatan Apel Dansat merupakan kegiatan untuk menyatukan visi dan misi menciptakan kebersamaan persepsi nilai-nilai jati diri prajurit sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan persatuan yang ditunjukkan agar terbentuknya prajurit yang disiplin dan jago perang jago menembak memiliki fisik yang prima Selain itu lanjut Pangdam juga untuk memaksimalkan kepemimpinan lapangan Komandan Satuan hingga dapat dirumuskan secara singkat dan jelas bagaimana konsep pembinaan yang harus dilakukan Komandan Satuan sesuai dengan amanah Panglima Marsikal Hadi Cahyanto Kita harus membangun tentara yang profesional, disiplin, dan rendah hati melalui profesional, disiplin, dan militan menjadikan hebat dalam segala medan tugas sedangkan dengan rendah hati akan menghasilkan kemanualan yang kuat Sininistas dari keempatnya menunjukkan kalian prajurit yang sangat tangguh percaya diri dan dituntut bersikap tampil dan bersama rakyat bersikap profesional terukul dalam bertindak handal di medan pempur Melalui apal damsat yang di Angkatan Darat tersebar tahun 2018 dihujudkan prajurit yang profesional berprestasi, mencintai, dan dicintai rakyat dalam rangka mendukung keberhasilan tugas pokok Kodam Iskalan Muda Tema ini dapat menjadi pendorong semangat tekat dan kuat Komandan Satuan untuk senantiasa melalui partisipasi yang berbuat yang terbaik bagi keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan tugas Komandan Satuan harus memiliki komitmen dan berani Jangan sampai prajurit kehilangan keyakinan akan dapat membantu mereka akan malah akan menyimpulkan bahwa Anda tidak peduli dengan mereka Ini adalah mis dan kegagalan kemimpinan Pangdam berharap kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari yang diisi dengan pembekalan, diskusi, dan evaluasi hingga pemberiaan kemampuan dasar prajurit dapat mencapai sasaran yakni wujudkan kebersamaan pemahaman tentang kebijakan TNI AD guna menjamin kesiapan operasional Satuan terwujudnya ide atau pemikiran Satuan baru Komandan sesuai guna mendukung pencapaian tugas pokok dan meningkatkan profesionalitas kemampuan dan keterampilan Komandan Satuan serta berkembangan inovasi pembinaan di tektorial oleh Komandan Satuan Komando Tim Liputan, Aceh TV